Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bang Eji Dan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang hero baru yang kemungkinan besar Bakal rilis dalam masa dekat, dia adalah Omen Jadi hero Omen ini adalah hero warrior dan kealiannya adalah charger Dia bisa mengejar musuh-musuhnya Dan hero yang satu ini super tebal banget Dan Bang Eji nanti bakal ceritain kisahnya tentang Omen ya Jadi kita bakal bahas skillnya dulu Skill pasifnya, skill pasifnya Setiap dia mukul sampai 5 kali Dia bakal ngeaktifasi ya Jadi dia kayak ada pasif gitu teman-teman Pasifnya, ya emang pasif ya Jadi kalau dia mukul 5 kali Dia bakal nambahin attack speed dan move speed Selain itu juga ada true damage-nya True damage ya Dan selain itu setiap dia mukul ya Selama dia pasifnya lagi muncul Dia bakal ngurangin cooldown skill 1 dan skill 2-nya selama 1 detik ya Attack normal ketiga dari Omen memicu serangan kedua Yang menibukan 50% damage Gila 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 Jadi setiap dia 3 kali pukul juga ada bonus damage-nya Jadi ini bener-bener hero yang kuat banget untuk pukul-pukulan teman-teman ya Bener-bener kuat banget Dan skill 1-nya adalah death beacon ya Ini apa ya? Apa ini bang? Ini kayak narik musuh teman-teman ya Tapi jaraknya nggak gitu jauh Tapi bagusnya, kalau Wonder Woman targetnya 1 hero Ini targetnya bisa banyak ya Jadi kalau di area itu ada rame hero-nya Semuanya ketarik Itulah kayaknya si Omen ya Skill 2-nya adalah untouchable Ini artinya apa? Ini dia bakal kayak pasif gitu ya Dia tekan terus dia jadi kuat Pengurangan damage 50% Artinya dia kalau dipukul 1000 Cuma masuk 500 Bayangin ya Dia punya defense, punya skill 2 Itu bikin dia jadi super tanky dan kuat banget untuk battle Dan move speed-nya bertambah sebanyak 25% Untuk ngejar musuh dan bisa kabur juga teman-teman Dan Omen dapat mematulkan attack normal juga selama dia skill 2 Jadi kalau dipukul sama hero-hero archer Mereka juga akan ada damage gitu loh Ya Dan Mengurangi move speed mereka sebesar 50% Kalau dipukul ya Jadi kalau Ini dia nggak butuh di Aegis ya berarti ya Dia pakai skill 2 dipukul musuh Musuhnya jadi slow Keren ya Keren banget ya Tiap penyerang hanya dapat menerima serangan balasan sebanyak 1 kali Oh Jadi pembalikan damage-nya cuma 1 kali Jadi kalau Violet lagi guling-guling Door Dia juga kena door gitu ya teman-teman ya Pengurangan damage-nya sampai dengan 70% Bonus move speed-nya sampai dengan 40% Dan Berita baiknya ini hero nggak pakai mana Nggak pakai mana Artinya dia bisa jadi jungler juga Bisa jadi offlaner Bisa menggantiin real mah bahkan mungkin ya Untuk skill 3-nya adalah Death Embrace Ini skill yang kayak Ngikat musuh Duelin musuh Mereka nggak bisa kabur Dan ini Bagus banget buat Ngebantai Superman mungkin ya Dan hero-hero archer dan hero-hero yang mobilitasnya tinggi Seperti Nakrot dan murad Jadi mereka terikat nggak bisa kabur Tapi kalau pakai purify Bang aja nggak tahu bisa lepas nggak ya Kayaknya sih bisa teman-teman Kalau punya talent purify Dan Kalian bisa lihat disini Cooldown-nya lumayan lama 30 detik Damagenya lumayan Kecil 600 doang Nah Jadi hero ini Kemungkinan bakal rilis dalam waktu dekat Dan Kisahnya Sekarang kisahnya teman-teman ya Kisahnya Jadi hero ini adalah Monster yang disembunyikan oleh Malo Kalian bisa tahu ya Ini adalah mesin pembunuh tersadis Bahkan Malo pemimpin para monster Tidak dapat berburu-buru apa-apa Dia tahu bahwa Omen merupakan Kekuatan kegelapan Dan monster Daripada monster gitu ya Paling kuat lah teman-teman ya Jadi dia disembunyikan oleh Malo Di tempat kelahirannya si Malo Namun suatu hari Kerajaannya si Malo terserang Diserang oleh Arduin Dan Vira juga terserang ya Akhirnya mereka hampir kalah Mau nggak mau Omen pun terbangun Dan Omen menghancurkan semua Prajuritnya Arduin Dan pada akhirnya Dia kembali lagi tidur Jadi intinya Dia itu kayak Pahlawanya penjahat teman-teman ya Dia super kuat Dia itu Apa ya Monster kegelapan gitu loh ya Di film-film ya Jadi ini hero kayaknya bisa Jadi hero yang Menggantikan tank Bahkan ini hero bisa jadi Observer mungkin ya Tunggu-tunggu Bisa nggak ya Dia bisa narik Dia bisa ngikat musuh Kayaknya nggak bisa sih teman-teman ya Ini cocoknya jadi Bang aja belum pernah lihat ya Player dengan Omen di turnamen Tapi kayaknya ini bisa deh teman-teman ya Jadi kita langsung lihat aja deh Gimana kuatnya hero yang cocok ini Dalam game Apakah dia bisa jadi pertimbangan Para player untuk menggunakan dia Di ajang profesional Let's go Ini dia teman-teman Hero nya di dalam game Jadi disini Bang aja mencoba Build full defense Atau melihat efek Dari skill 2 nya Setebel apa sih Itu ya teman-teman ya Jadi bang aja Membuat item Jungle Defense ya Atau Leviathan Dan juga Mantel Ofra Jadi abis kita Ngeket musuh Atau deket musuh Musuhnya bakal terbakar-bakar Api asmara Indahnya Dunia gitu loh ya Nah disini kita berada di offlane Bang aja walaupun ambil jungle Panis ya Trung 3 ya Tapi bang aja tetap mainnya di jungle Di jungle Di lane Di DS ya Jadi kita langsung bunuh Burung WFS Supaya gak bisa direbut teman-teman Nah dapet dah Nah disini kita setulian dengan Ryoma Kita Bang aja mau nyoba gitu ya Seberapa kuat sih dia Apakah bisa kuat di fase awal dengan Ryoma Kita kena bully dikit Tapi gak sakit ya Gak sesakit yang bang aja kira Jadi Ryoma itu pukul si omennya gak gitu Sakit teman-teman Karena omen ini adalah Raja kegelapan gitu loh Jadi bang aja nantangin dia Pukul Pukul Kalau beli barang aja Kepencet Siop gitu loh Pukul 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 Ya kan Ya kira-kira imbang-imbang lah teman-teman ya Walaupun kita kalah HP dikit ya Jadi omen ini bagus banget Di fase awal Bisa ngegang musuh Karena dia bisa larinya kenceng Skill luarnya Dan skill satunya bisa narik musuh Jadi kalau pakai execute Kemungkinan bisa ngegang musuh di awal Bisa buat bantuin teman kita Ngejar musuh juga Karena Kalau skill 2 nya dipakai Dipukul musuh Musuhnya bakal nge-slow Mantep Bakar nge-slow Jadi Kalau kita ada punya skill 3 Ini hero bisa ngegang siapa aja Karena ngikat musuhnya itu lama banget Ya 5 detik teman-teman ya Ciencong dao Ya musuhnya kena ciencong dao disini Muratnya coba ngegang tulen Dan kita coba ngebantuin teman-teman Jadi bang aja coba Mau ngikat dia dengan api asmara Ngikat Api tidak kena Eh mungkin ngikat ya di skill 1 teman-teman Gak ketarik teman-teman Ini baru skill level 3 Gak lupa gua Kita battle dengan omennya Makanya coba mukul 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 Skill 1 nya susah banget Kena liat nih Agak kena lagi Goblok ini emang omen ini ya Dan sampe Line atasnya dibiarin gitu loh Line atasnya jadi Kecolongan creep 1 kali wave Itu kebodohan yang amat mutlak ya Dan disini Kalau teman-teman liat Skill 1 nya tuh susah banget diarahin Tapi kelebihannya Bisa menarik lebih dari 1 hero Jadi Kalau ada sama superman Mungkin enak teman-teman ya Jadi kalau dia Didorong superman musuhnya Kita tinggal narik Gitu ya Ketarik semua Buset dah Dan skill 1 nya ada mini stone Itu berita baik banget Kenapa? Kalau kayak Wonder Woman itu kan Skill 2 nya tuh Gak ada mini stone ya Dia cuma lompat ke musuhnya Kalau ini ada mini stone nya Jadi itu bisa nge-cancel Skill-skill channeling Kayak siapa ya skill channelingnya Tapi hero yang punya skill channeling Rata-rata gak laku sih teman-teman Sekarang Jadi kayaknya gak gitu Apa-apa deh Seperti di Auchan gitu ya Paina itu udah gak laku sih teman-teman Jadi disini Bang Eji coba ngambil buff ijo Supaya bisa naik HP regen Gila gak tuh Dan musuhnya superganceng Ini Dah level 4 teman-teman Artinya kita udah bisa mengikat musuhnya di Lantai ya Dan kalian bakal liat disini manuvernya Gunanya dari Skill 3 nya Bang Eji bakal nunjukin ke teman-teman Kita bakal mengikat musuhnya Di kandang kambing Terus kita bakal kentutin dia Secara hidup-hidup Itu artinya apa ya? Gak ngerti gue Disini teman-teman kita mati terus ya Yang tengahnya Bang Eji gak bisa kontribusi apa-apa Bang Eji cuman ngelaning doang Di DS Akhirnya memikirkan untuk Oke kita coba nge-pustower DS lah Setidaknya ya Kita gak usah nge-kill Tapi kita harus nge-pustower Oke Jadi Bang Eji coba ngambil Burung uyak-uyak dulu Ini bermanfaat banget ya Untuk naikin worth it Eh worth it Net worth Waduh banget sih gue Oke Ini teman-teman manuvernya Mengikat musuh di lantai selama 5 detik ya Habis itu kita skill 2 Kita bakal jadi super tebel Tapi disini Remanya bermain dengan baik sekali Hit dari dia buat kita sekarat ya Dan Bang Eji masih belum merasakan Efek dari skill 2 nya Karena kita belum ada item defense ya Kita masih ada item jungle Ini dimamanya sangat-sangat Sangat nekat sekali Dia kira dia kuat banget ya Dia kira pro banget Dia gak tau kalau Oven itu super keras Sekeras anunya dia Ya si anunya dia lembek Sekeras apa ya Batu teman-batu kerikil Jadi kita pura-pura Teleport ke rumah Kita menunggu manuver dari si Ryoma Bang Eji bakal menunjukkan manuvernya Yang Bang Eji tunjukkan Lihat ini teman-teman Inilah gunanya dari skill 3 nya Kita mengikat dari tower Boom Dia akan dituju sama tower Boom Boom Masuk ke neraka jahat 6 Oke Akhirnya dia mati konyol ya Setelah membuat on-over Menerker konyol Bersama omen Jadi kalian ingat teman-teman Kalau musuh kalian ada omen nantinya Jangan so-soan Bermanuver di tower Karena walaupun omennya mati Walaupun omennya mati Kalau kalian sama diikat Kalian bakal 5 detik Dipukulin tower Itu artinya Ya Kalian bakal kena Pick off juga Kena trade juga Jadinya pada akhirnya Kalian sama-sama mati Gitu loh ya Tapi kalau kalian bermain dengan tim Bang Aji memberi sarannya Skill 3 nya omen Tidak bisa menembus dinding Dia gak bakal bisa lompat Dari dindingnya Jadi misalnya Kalian mau nangkep orang Di seberang itu gak bisa Kalau dia terbatasin oleh dinding Dia gak kayak Hero-hero nakrot gitu Bisa nembus Lalu ini disini Kita berduel dengan Ryoma Bisa di cancel Skill 3 nya Ryoma Di cancel dengan skill 1 nya Karena skill 1 nya itu Bisa mini stone Dan kalau misalnya dari sini Ditarik lagi Dipukul Pukul Dan mati Ryoma pun tidak bisa Melawan omen Karena omen itu tebel banget Gitu loh Gila gak tuh Gila gak tuh Dengan item jungle Plus mental offra Bakal nangis darah Yang ada disitarnya dia Jadi Mungkin ini bisa jadi Penangkalnya Ryoma ya Ryoma ya Walaupun Ryoma punya flicker Punya skill 1 Dia bisa narik lagi Gitu loh Jadi mungkin kedepannya Ini bisa dipake Di kompetisi Kita bakal liat aja deh Apakah hero baru ini Bakal laku Nantinya Kalau menurut banget aja sih Lumayan laku harusnya Karena ini hero lumayan imba ya Karena dia kuat banget Liat tuh Dia bisa narik Terus dia creep kita Supaya gak dipukul sama tower Kita baru maju Kita pukulin tower nya Sampai hancur Oke nih kita naik level 8 Dan Setelah kita bikin mental offra Kita bakal creep Apa ya Nge clear wave itu cepet banget Apa sih gunanya mental offra Banyak player yang gak suka mental offra Padahal mental offra itu Manfaatnya banyak banget ya Dia lemahnya Gak nambah HP temen Tapi nama defense Dan nambah tech Itu bikin Jadi hybrid itulah Hero kita Disini romanya coba mengganggu Dan membantu clear wave Kalau kita punya mental offra Banyak banget player yang gak suka mental offra Padahal mental offra itu Ini bang aja telat ya Padahal udah tertekan loh Kita coba ngikut dia Bang aja sengaja menyimpan skill 1 Jadi kalau dia blink Dia kita tarik Tapi sayangnya Respon bang aja agak lambat Bang aja kira dia bakal pake skill 1 Ternyata dia pake flicker Sialan Disini kita langsung kabur aja temen-temen Liat tuh Kabur-kabur Tiba-tiba Tiba-tiba Gak ada kenal Wah kesel Sengaja mampus deh Siapa live itu Super namanya sampe live the game temen-temen Yang keselnya Disini bang aja ngeliat Udah lah uten aja Udah uten aja Nah Kalau kalian Ngeliat secara sesama Si hero ini Kayaknya punya base defense itu Lumayan kenceng Lumayan kenceng Lumayan tinggi temen-temen ya Dan kebetulan bang aja Bikin item jungle udah jadi sih Jadi ini Tanky banget Tanky tanky banget Ditambah skill 2 nya Yang bisa membalikan damage Sebenernya dia gak butuh Mail of pain lagi Jadi kalau temen-temen mainnya Apa namanya ya Dia ngembalikan damage Cuma sekali temen-temen Kalau ketemu sama Violet Ketemu sama nakrot Kalau diikat Gak bakal bisa Kamu liat nih temen-temen Muratnya diikat Dia mau kemana Mau kemana Mau kemana Mati konyol ya Kalau diikat Udah segitiga Siapapun itu Gak bakal bisa kabur Selama 5 detik Kecuali mungkin Pake purify temen-temen ya Jadi superman mungkin Mungkin Bang aja belum nyobain ya Karena musuhnya gak ada superman Bang aja gak bisa nyobain Apakah skill 3 nya Bisa di cancel Sama purify nya superman Kalau gak bisa Berarti dia bener-bener Hero anti superman juga Salah satunya Gak cuman pake valhain doang Tapi walaupun biasa purify Dia juga tetap bisa ngiket Pada akhirnya Karena purify kan Killenya lumayan lama Temen-temen Disini kita digangguin sama Sirup Sirup marjan ya Sirup marjan yang bakal Rilis juga nantinya Bang aja masing dia Terus kita bakal ngiket dia Kalian bisa liat disini Dia gak bisa kabur temen-temen Dia gak bisa dipukul Tapi dia gak bisa kabur Selama 5 detik Dia cuma bisa Jangan pukul aku Jangan Gak usah Gak usah ngomong gitu Pasti gua pukul Dia mati kau ya Akhirnya dia mati Dan temen kita AFK 1 superman ya Dan disini bang aja udah nunjukin Seberapa hebatnya skill 3 nya dia Walaupun Walaupun skill 3 nya itu Gak ada efek apa-apa Cuman ngiket sama damage Biasa doang Gak bikin kita tambah keras Yang bikin kita tambah keras itu Skill 2 nya Skill 2 nya Dan hero ini Kalau dibikin attacker juga bisa Pake Fafnir Fafnir talon ya Temen-temen ya Bang aja kebalik-kebalik terus tuh Supaya TSP nya dia kenceng ya Karena liat nih Kita iket ya Murat Gak bakal bisa kabur Mau kemana Dia oke aja dia ada tulen Kita pukul-pukul Bang aja mau ngejar dia Aduh Salah arah Kita mau ngejar Di slow sama tulen Kurang aja tulennya Kita tarik kita pukul-pukul Datang lagi si Ryoma Kurang aja jadi 3 orang Gak punya otak Bang aja dipermainkan Bang aja balik lagi dah Kabur Ampun-ampun bang Ampun Ampun-ampun ya Ampun ya Kalau kita ngajak duel Kita bisa kalah tuh temen-temen ya Karena kemungkinan temennya Tulennya bisa skill 3 gitu Kita pukul Kita tarik ke tower Datang majanya Empat orang Ngebully kita temen-temen Keras kan Keras banget nih Kalian bisa liat tadi Waktu murat sama tulen Kroyok kita Dengan catatan nih temen-temen ya Belum ada magic defense itemnya Cuman boots doang Nantinya kalau ada Medellin of Troy Tulen tuh gak ada gunanya lagi Lawan dia Gila gak ini hero Jadi ini hero bakal release Halo monstor card Kemungkinannya Ini hero bakal keluar banget Lawan hero-hero Seperti Nakrot, Murat Yang punya mobilitas tinggi Seperti Ryoma Seperti Apa lagi ya Yang sering dipakai ya Archer-Archer Bakal harus hati-hati banget Karena walaupun kalian di cover Kalau diikat Itu gak bakal bisa kabur Itu ada beberapa hero Yang lemah banget sama dia Walaupun itu Hero tanky juga bakal Kesulitan banget Kalian bisa liat disini ya Ryoma nya gak bisa kabur temen-temen Diikat 5 detik Cuman bisa Tolong jangan pukul saya Saya sakit Sakit Karena syuviet ya temen-temen ya Si sirup juga Seseorang nantangin ya Tentang-tang dia bisa slow Jadi Sialan tuh Kurang aja tuh si sirup arjen nih Tapi pukulannya gak sakit sama sekali Nah jadi hero-hero tanky pun bakal kesulitan lawan dia Karena dia Kalau dibikin item jungle dan item mental ofra Dia bakal punya bakar-bakar yang tinggi banget Dimagenya Bisa menembus 300 per detik 300 dps itu tinggi banget ya Dan dia ada pure damage Artinya Hero tanky pun bakal kesulitan lawan dia Gak cuman hero archer Dan hero ini Hero mage Atau hero yang punya mobilitas tinggi Tapi hero ini punya kelemahan ya Kelemahannya apa bang Mungkin-mungkin ya Kelemahannya bisa jadi Cinta Gak maka apa sih Tom Ya kelemahannya mungkin hero-hero seperti L'Oreal Hero-hero L'Oreal tuh bakal menjadi Hal yang sulit banget buat dia Karena dia gak punya damage ya Yang tinggi-tinggi banget Dia punya durable dan dia Punya DBS yang baik Tapi dia gak punya damage plus yang tinggi Bang Aji keroyok rame-rame Bang Aji pukul 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 dengan HP segitu Kita pukul pukul terus Pukul terus Pukul pecahkan palanya Pijak palanya Tinju dia Boom boom Gak mati ya datang riomanya Kita dipukul lagi Datang pukul 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 Dia matinya kebakar tuh Kita lawan ombewan Oke Saya ikat dia Saya gak ada skill 2 Akhirnya karena mati Tapi kita udah dapet Quad kill Dengan cuman modal Ching chong Ching chong Ching chong Ching chong Ching chong Ching chong Kita dapet quad kill Bang Aji kena camdut ya Setelah udah jadi tantan ya Atau legend dari Dan Di permainan ini banget Jadi dia nunjukin Seberapa kerasnya hero yang satu ini Tapi Kalau dia ketemu hero-hero apa ya Mungkin kalau beberapa player Yang gak ngerti Di awal itu dia gak kuat sama magic ya Gak kuat banget Nanti mungkin keluar Hero Liliana Kalau tulen yang mainnya bagus Mungkin kita bakal kesulitan Tapi L'Oreal itu jadi momo Paling berbahaya Chautner juga Hero-hero kayak Chautner L'Oreal Karena Chautner itu ada skill 3 Yang bisa kabur dari skill 3 nya dia Jadi kita gak bisa mengkill Chautner Tanpa execute Kecuali kalian main dengan execute Di sini Bang Aji membuat Median of Troy Karena terganggu dengan adanya Hero-hero magic mereka Seperti tulen dan adanya Si Remarjan Mumpung udah mau puasa Bentar lagi ya Jadi udah muncul lah ya Si Remarjan Mungkin dia bakal keluar di puasa nanti Teman-teman Hero-nya Di sini Bang Aji gak ngeliat Terus lagi dibantai Bang Aji biarin aja Podo amat Kita sambil ngisi item utan Dengan item jungle Dan item mental offrah Kita bakar-bakar creep itu Damagenya itu 600 Artinya kita nge-clear wave Bersihin creep itu cepat banget 700 790 boy Buset gak tuh Bentar banget Ya Bener-bener bentar banget Clear wave itu bener-bener cepat Kita gak perlu memukul aja Creepnya udah kurang segitu Jadi ini mirip-mirip Seniel si hero-nya Tapi dia hero-nya Lebih kayak cekeran gitu Tapi battle-nya bagus Tapi dia gak area of effect-nya kecil Dia itu solo-solo Solo killer gitu Bunuhnya satulan satu Wah Jadi Bang Aji sangat menantikan hero ini Karena ini hero kayaknya bisa ngeangkat tim Ini salah satu hero yang bisa ngeangkat timnya Jadi satu orang jago aja bisa Bikin permainan jadi bener-bener apa Ini Bang Aji sosokan Dan Bang Aji melakukan kesalahan Bang Aji larinya kabur Harusnya Bang Aji battle aja Bang Aji kira bisa kabur temen-temen Ternyata gak bisa ya Nempel temen-temen Akhirnya Bang Aji baru ngajak battle di akhir Dan sia-sia temen-temen Tapi musuhnya sekarang dua ekor Di sini Bang Aji melakukan kesalahan Dikejar-kejar sama tiga orang Bang Aji biarin mereka mukul ya Akhirnya Bang Aji mati konyol Gak memanfaatkan skill 2-nya buat ngehit Malah muat kabur Jadi ini hero bener-bener battle banget Bang Aji melakukan kesalahan Tapi Bayangin kalau tadi ada temen satu ya Berarti kalau ada satu temen satu Musuhnya pasti mati konyol Karena itu musuhnya ngelek Kocak anjir Karena kalau kita tadi Ada satu temen Udah pasti mati semua Kita bakal jadi TB Jadi ini hero warrior yang bisa jadi tank Yang liat tuh Omennya musuh temen-temen Kalian liat omennya musuh Gak usah liat Ya banget aja deh Omennya musuh liat tuh Dipukulin nuis Gak kurang sama sekarang Gak kurang sama sekali Gila gak tuh hero Lho omennya tuh Tapi omennya endedak tolol sih Bang lo jangan mau Menjadi sendiri bang Beneran temen-temen Omennya udah endedak nuestras Omennya Oke temen-temen liat tuh Omennya Omennya udah mulai maju Omennya Sok-soan Dan dia yang hati juga sih Mati deh si Cro tests finally Paya dia Lalu gue merujakan kebetannya Omen Dia malah Menunjukkan kebodohannya Omen Itu kan temen-temen Sayang sekali Misalnya laro lagi ya Jadi Di sini Bang Aji coba ngepush Ngepush Kita mau ngeen permainan ini Padahal kita bakal nge-N ya Si Marja, si Romarja udah marah-marah Tim gue goblok dia bilang gitu Enak aja lu yang goblok dia bilang ya Kita mukul towernya temen-temen Kalian bisa liat ya Kita dipukul sama tower 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali dipukul tower Masih bersisa Bersisa Segitu Wah ini berarti bisa nge-dive tower dong heronya Iya bisa temen-temen Kita bisa nge-dive tower Tapi bahayanya Kalau kita mengikat musuh di towernya musuh Kita juga gak bisa keluar dari lingkarannya itu Jadi jangan coba-coba mengikat musuh di dalam towernya mereka Skill 3 nya itu tidak bisa digunakan untuk terlalu nge-dive Kalau enggak kalian bakal mati konyol Kecuali Kalian skill 3 terus kalian gak mukul dia Supaya kalian gak dipukul sama tower Itu adalah ide yang brilliant ya Jadi misalnya kalian ada tank ya Jadi kalian mengikat musuhnya Eh pukulin, pukulin, pukulin Kalian menghindar ya Jangan sampai musuhnya kena kebakar kalian Itu bisa Jadi ini hero yang bisa untuk Nge-gank Bisa jadi tank Bar HPnya seberapa banyak Tuh bang aja bikin pukulinnya Gila Bener-bener amazing Amazing Kita bakal lihat deh Di dalam kompetisi ASL ini Hero bakal jadi apa ke depannya Karena ASL udah mau habis juga sih ya Mungkin ada kompetisi lagi ke depannya Kita ikat ya tuh lainnya Gak bakal bisa kabur Mau gimana pun dia mau melakukan apapun Dia mau berdoa Menangis Ya berdoa mungkin bisa lah Tapi kita pukulin-pukulin Saya mati Si roomarjen datang Kita pukulin Kita dipukul murat kayak di Di apa ya Di geli-geli kayak tech Aduh ampun dah Gak kurang sama sekali Aminnya sombong banget lu bang Tapi kenyataannya Memang hero ini keras banget ya Lihat tuh Ryoma ya Lihat teman-teman Ryoma Sama kita Pukul aku Ryom Pukul Ryom Ryom Pukul dong Jangan lari dong Kita ikhlas mati Jadi Buat teman-teman yang bertanya Bang ini worth it Kalian udah dibeli Worth it banget ya Worth it banget Ini menggantikan hero-hero offline Yang super tanky Mungkin bisa gantiin maloh kali ya Tapi maloh itu damage-nya area Ini tanky-nya parah Lihat tuh Musuhnya jadi Jadi kalong Lihat tuh Kita dipukulin teman-teman Bener-bener gak masuk akal Dan pure damage-nya Lebih gak masuk akal Artinya Kalau kita battle dengan tank Yang punya defense-nya seribu Dua ribu Kita tetap bisa mengalahkan mereka Dengan Fafnir Talon Jadi ini cukup buat Satu item tank doang Fafnir Talon Udah bisa ngalahin musuh-musuhnya Dengan mudah Jadi buat teman-teman yang Bingung Bang mau beli ini hero Kapan keluarnya Bang kenapa Ini hero wajib dibeli Itulah teman-teman ya Untuk kelemahannya Itu sebenarnya Kayak Yang punya kemampuan Seperti Saurner Mungkin bisa ngalahin ini Dengan mudah Tapi bang aja belum ngeliat Kelemahannya berarti Dari hero yang satu ini Karena dia itu Kuat banget Sakit banget Tebal banget teman-teman ya Kelemahannya Mobilitasnya lemah Dia punya charge ya Punya charge Tapi Gak sebagus Hero-hero yang Kayak Apa ya JP Kayak Ryoma Ryoma lebih kenceng teman-teman ya Dan ini gak cocok Pake flicker Bisa sih pake flicker Mungkin pake flicker Bisa buat ngegang Hero-hero archer Teman-teman ya Hero-hero magic Jadi teman-teman Sekian aja video kali ini Jangan lupa tekan like Share dan subscribe Semoga kalian terhibur And See you again in the next video Bye-bye Bye-bye